Nah, kali ini saya akan memberitahu cara setting timer otomatis pintu alet dengan menggunakan tenaga aki. Di sini saya umpamakan aki ya, pakai 12,6V ya. Kita sambungkan dari aki, langsung saya kasih tulisan di sini aki. Dan yang ke motor langsung ke aktuator ini ya, aktuator ya. Nah, di sini terdapat tombol power, merah power, untuk on-off-nya, off ini ke aktuator dan tombol test. Karena ketika mode standby atau jalan normal, ini mode pemilihan off, auto dan on ini tidak berfungsi untuk timer jenis ini ya. Nah, untuk setting timer, kita tekan tombol C atau reset ya. Kita mulai dari 0, reset ya. Ini masuk mode setting. Kita setting dulu jamnya aktual. Sekarang jam 13.30. Kita tekan gambar jam dan kita arahkan ke 13. Ini jam H, ini untuk setting jam. Kita arahkan ke 13. M-nya adalah menit. Kita arahkan ke 30. Nah, setting jam aktual sudah selesai. Sekarang setting request dari customer jam 5 pagi memendek, jam 19 memanjang. Kita coba di sini. Di sini ada, untuk setting waktu terdapat. Nah, ini harus terus-terusan kita tekan. Bila tidak tertekan selama lebih kurang 10 atau 20 detik, akan menyimpan sendiri dan tidak bisa dipencet. Nah, untuk mode auto. Ini, off, auto atau on. Kita pakai mode auto. Di sini terdapat 16 setting ya. On, off. 1, on, off 2, on, off 3. Sampai dengan 16. Kita pakai satu jenis saja ya. Satu jenis setting. Jam 5 pendek. Pendek saya analogikan off ya di sini ya. Off. Off-nya jam jam 5. On-nya jam 19. On jam 19. Kita tekan di sini jam 19. Dan off-nya jam 5. Tekan lagi. Jam 5. Jam 5. Jam 5. Sudah seperti itu. Di sini juga terdapat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Eh. Sudah ya. Minggu. Kembali ke mode ini dan pengaturan sudah tersimpan. Nanti ketika di sini muncul simbol, berarti ini sudah tidak bisa ditekan lagi. Jangan lupa ini di, pada manual kita mode auto ya di sini ya. Ini masih bisa. Simbol ini muncul ketika lebih kurang 25 detik tidak tertekan dan semua yang tadi tersetting di sini. Ini dan ini tidak bisa dipencet-pencet lagi. Harus ngulang dari awal jika mau setting ya. Dipencet reset ini seperti langkah awal tadi. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah terhubung dari aki. Sudah ke motor sudah. Power ini kita nyalakan. Saya, untuk setting aktuator, saya di sini ada testnya. Ketekan untuk memanjang dan tidak ditekan untuk memendek ya. Kita coba ya. Nah, di sini. Ini hanya untuk test saja. Nanti setelah test kita balikkan ke yang tidak ditekan alias pasi-pajang ini ya. Nah, ini untuk memendek. Ini untuk memanjang. Hanya untuk test saja. Sekali lagi, dikembalikan ke arah seperti ini memanjangnya ya. Juga dipastikan mode pada auto ini ya. Auto. Dengan menekan manual ini. Oke. Terima kasih.